Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar teman-teman semuanya ya, semoga senantiasa sehat dan diberi keberkahan oleh Allah SWT ya, amin ya rabbal alamin Nah kali ini saya mau membahas tentang sesuatu yang lagi cukup rame juga di Facebook, jadi dalam seminggu kebelakang teman-teman coba lihat tuh, itu lagi banyak di status yang membahas tentang penggunaan kata jangan dalam berkomunikasi Well benar gak sih sebenarnya kata jangan itu baiknya dihindari gitu ya, nah teman-teman saya juga menanyakan gitu ya, memperlihatkan statusnya, mas ini gimana sih jawabnya gimana mas yang benar Mereka juga ngasih lihat, bantuin gue dong jawab di komen gitu ya, kebetulan saya lupa waktu itu untuk membantu beliau menjawab, jadinya kelewat gitu aja Dan alhasil juga ada sebuah setmen yang cukup dahsyat sekali juga gitu ya, ada yang bilang bahkan kata jangan itu haram dalam pengasuhan Cukup berat sih ya kalau sampai keluar kata haram gitu dalam pengasuhan Oke, saya gak ngebahas itu dalam kali ini, saya tidak membahas kata jangan dalam komunikasi sehari-hari atau juga dalam pengasuhan Teman-teman bisa melihat itu udah pernah dibahas juga minggu lalu sama Bu Okina Fitriani, salah satu mentor saya Coba cek status beliau, Bu Okina itu dijelasin cukup oke banget Oke, nah gara-gara status itu juga saya ngebahas di video ini tuh ada di salah satu komennya Bu Okina tuh saya lihat di bawahnya Gak terlalu ingat saya bunyi persis statusnya kayak gimana, intinya adalah pertanyaan yang kalau penggunaan kata jangan di dalam coaching kayak gimana Nah ini yang coba saya bahas, oke Kalau kita lagi coaching nih, boleh gak sih menggunakan kata jangan gitu, atau sebaiknya dihindari Sip, kita langsung bahas aja ya, jadi boleh atau gak? Dan langsung aja lah ke jawabannya, jawabannya adalah saya pribadi menyatakan baiknya dihindari Ketika kapan, itu dulu ya, gak semua saat kita hindari tuh kata jangannya Jadi kata jangan itu kita hindari adalah ketika konteksnya, inget ya konteksnya Itu adalah goal setting di awal, oke Jadi dalam sebuah goal setting di awal nih, ketika kita memperjelas, kita-kita membuat sebuah well-formed outcome Kita hindari kata jangan dalam kebutuhan goal tersebut Kenapa mas gitu kan ya, gampangnya gini deh Karena bukan mengenai kata jangan, jadi kita membayangkan kata setelah berikutnya Tidak, saya tidak bicara hal tersebut Lebih kepada dengan menggunakan kata jangan, teman-teman Goal setting itu jadi gak spesifik, jadi gak jelas maunya apa Contoh ya, saya kasih contoh Misalkan goal sesi itu adalah Saya gak mau kita sampai rugi lagi gitu ya Jadi kata kalimatnya adalah jangan rugi lagi nih Bulan ini jangan rugi lagi, oke Misalkan itu menjadi sebuah goal setting, saya rasa itu sulit Karena gak spesifik, oke teman-teman jangan rugi lagi itu bisa diinterpretasikan macam-macam oleh otak kita Belum lagi kalau kita punya tim cukup banyak di bawah Mereka akan menginterpretasi itu, mengartikan itu dengan hal-hal yang berbeda Gampangnya gini deh Coba teman-teman di grab gitu ya Ngetik lokasi Mau jemput di mana? Tolong jangan jemput saya di Mall Semangi Misalkan gitu ya Apakah driver grabnya bisa menjemput Anda? Tentu dia akan kebingungan Bahkan boro-boro driver grabnya Grabnya juga bingung nentuin ongkosnya di mana Karena permintaan Anda tidak spesifik Jangan jemput saya di Mall Semangi Terus jemputnya di mana? Ini jadi pertanyaan buat otak kita Kalau misalkan tadi contohnya dari driver grab Dia jadi bingung Oke mas, gak dijemput di sana Tapi jemputnya di mana? Nah ini permasalahannya ketika goal setting masih menggunakan kata jangan So, kalau kita ngomongin kata jangan Konteksnya adalah coaching Saya sih tidak menyarankan Belum lagi kalau ternyata kita memiliki beberapa tim Saya taruhlah kita meng-coaching seorang direktur gitu ya Direktur ini punya beberapa manager Goal kita bulan ini adalah misalkan Jangan rugi lagi Oke, oleh manager yang pertama Kira-kira Jangan rugi lagi ini dia akan berpikir nih Maknanya apa gitu kan Manager yang pertama akan mengartikan Oke, jangan rugi lagi berarti ya peres itu aman lah Alias gak rugi ya Gak untung paling penting aman Dia akan berpikiran seperti itu Salah gak dia berpikiran seperti itu? Ya sebenarnya gak ada yang salah gitu kan Karena direkturnya juga tidak menggariskan goal setting yang cukup jelas dan cukup clear Direktur yang kedua mungkin akan berpikir hal yang berbeda Oke, untung berarti ya kalau jangan rugi untungnya 5% aja lah 5% aja dari onset Which is sebenarnya perusahaan maunya Taruh lah 35% dari onsetnya Nah, ini kan sebuah kerugian Karena dia berpikir itu hanya 5% Dia akan membuat sebuah action plan Berdasarkan interpretasi kepalanya dia Akan berbeda lagi mungkin Let's say taruhlah director, manager ketiga Dia mungkin lebih bagus Oke, 20% deh Jangan rugi It means artinya 20% Nah, mereka menginteriasi berbeda-beda Dan yang lebih parah lagi mereka jadi yang 3 manager ini tidak saling bersinergi Karena mereka pemahaman yang berbeda tentang apa goal settingnya So, kalau kita ngomongin kata jangan Dalam coaching konteksnya goal setting Baiknya dihindari Kenapa? Karena itu menjadikan torak ukurannya tidak jelas Dan yang lebih parah adalah Tidak bisa di managing progressnya Kita akan bingung mengevaluasinya Kita akan bingung memantauannya seperti apa Karena tidak ada ukuran yang jelas di situ Oke, karena adalah Sesuatu yang bentuknya ukurannya tidak jelas Akan sulit untuk kita kendalikan Dan akan sulit untuk kita monitor So, di dalam coaching Saya menyarankan Hindari kata jangan dalam konteksnya adalah Goal setting Mengenai kata jangan dalam sesi-sesi lain bagaimana? Nanti kawan-kawan mungkin akan kita bahas Kali ini kita bahas itu dulu Sampai ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!